Shalom Auge, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami, kami ucapkan welcome home. Dan agar kita tetap selalu terhubung, kalian dapat memfollow IG kami di at GMS Magelang. Kalau teman-teman banyak pergumulan dan perlu dukungan doa atau jika kalian belum bergabung dalam komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0851-0051-5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi kalian semua yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar. Atau dapat juga memberikannya dengan scan QR code melalui dompet digital yang kalian miliki. So teman-teman sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus mengucap syukur buat kasih karuniamu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami siap untuk memuji memuliakan namamu, kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Biar engkau mengurapi, biar engkau untuk bungkus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of Christ, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton! 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 Allah ku, Tuhan dan Rajaku Kaulah sungai kehidupanku Yang mengalih segatkan jiwaku Engkau Yesus, pengharapanku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Seperti rusak Merindukan air Demikianlah jiwaku Merindukan engkau Ku berharap Hanya kepadamu Ku sembahkan Allah ku Tuhan dan Rajaku Kaulah sungai kehidupanku Yang mengalih segatkan jiwaku Engkau Yesus, pengharapanku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Alah sungai kehidupanku Alah sungai kehidupanku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Alah sungai kehidupanku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Ku sembahkan dengan segenap hatiku Alah sungai kehidupanku Kehidupanku Yang mengalih segatkan jiwaku Alah sungai kehidupanku Engkau Yesus, pengharapanku Ku sembahkan dengan segenap hatiku 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 Kau yang kami rindukan Tuhan Kami menembahku Yesus Ya Haleluya Terima kasih, Tuhan Dan kami menembahku Yesus Yah Haleluya Kami menikmati hadirinmu Ku nikmati keindahan dan keagunganmu Tuhan ku nikmati kemuliaanmu Menyembahmu dengan segera hatiku Rindu selalu bersamamu Tinggal di dalam kejamanku Oh Tuhan sebab ku sukai hadirinmu Tak ingin ku terpisahkan Dekat denganmu Itu yang ku rindukan Sebab ku dapati kedamaian Ku nikmati keindahan dan keagunganmu Oh Tuhan ku nikmati kemuliaanmu Menyembahmu dengan segera Ku nikmati keindahan dan keagunganmu Tuhan ku nikmati kemuliaanmu Menyembahmu dengan segera hatiku Menyembahmu dengan segera hatiku Menyembahmu dengan segera hatiku Haleluya kuji Tuhan Tuhan Yesus baik Hari ini semua Karena kesetiaan Tuhan Dinyatakan Ditunjukkan kasih setianya Kita mengecap melihat Tuhan itu Tidak ada duanya Amen Oke Hari ini kita akan dengar firman Tuhan Sebab itu kita mau berdoa lebih dulu Mari kita satu dalam hati Dalam satu hati berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami bersyukur kepadamu Karena tak habis-habisnya rahmatmu Dalam hidupan kami Kesetiaanmu Dalam perisai dan pagar tembok Kuat kokoh Dalam hidupan kami Tidak pernah lekang oleh waktu Kami bersyukur Biar kami hidup di hadapanmu Tuhan Untuk hidup dalam penyembahan Yang terbaik kepadamu Ini hidup kami Pakai ya Tuhan Karena engkau yang terlebih dahulu Memakai hidupan kami Kami mau menyatakan kemuliaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amen Amen Puji Tuhan Haleluya Kita bersyukur Bersyukur juga Bisa bersama-sama Kita dengar firman Tuhan Untuk kita Karena firman Tuhan itu Kita butuhkan sebagai tuntunannya Untuk kita berjalan Di dalam pusat kehendak dan rencana Tuhan Apa yang Tuhan mau Itulah Yang kita jalani Ya sehari demi sehari Dan dalam seminggu ini Atau sebulan ini Ya kita mau belajar Sekali lagi bagaimana Kita hidup di hadapan Tuhan Apakah kita tahu Tuhan yang seperti apa Yang kita Kepadanya kita Mempertanggung jawaban hidup Maka kita akan bijaksana Maka hidup kita Enggak akan sembrono Asal Begitu saja Dan tidak punya tujuan Karena Tuhan punya Sudah di depan sana Di depan sana Menunggu kita Sehingga biar mata kita Terus tertuju kepada dia Amen Haleluya Tentang kasih Tuhan Kita akan belajar Tentang God is love Karena Tuhan Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita Allah itu kasih Ya Hakikatnya Allah sendiri Tuhan kita itu adalah kasih Jangan pernah lupa Kita itu menyembah Kita itu Mengenal Allah yang demikian Ya Saya mau David mau cerita Kepada kita Menjadi dasar fondasi Perenungan kita Firman Tuhan hari ini Tentang seorang Tokoh di Alkitab Namanya Yunus Ya Saya berdoa biar Kisah ini dapat Menjelaskan kepada kita Bagaimana kasih Tuhan Kepada umat manusia Kepadamu Dan kepadaku Kita semua Ya Yunus itu Berasal dari sebuah Kota kecil Teman-teman Ya Mungkin diantara kita Juga sudah tahu Kisahnya sudah pernah mendengar Sejanya Kalau ada belum ya Hari ini kita tahu Kita akan mendengar juga Ya tapi Pasti ada hikmat Tuhan Ketika kita Meranungkan kembali Setiap firman Tuhan ini Karena roh kudus Roh hikmat itu Akan memberikan Kita Menemukan Hikmat Tuhan Di dalam setiap firman Yang tertulis Firman logos itu Ya Yunus itu Kalau kita belajar Kita selidiki Berasal dari kota kecil Dekat Nasaret Tapi sendiri Membayangkan Kota kecil Dekat Nasaret Ya Bolehlah Kita membayangkan Kita Seperti kita hidup Sekarang ini Di kota Magelang Kota Magelang ini kecil Ya Diameter kota ini Jumlah Berapa kilo juga Ya kan Kita kecil Kita juga Yunus-yunus di akhir zaman ini Ini silahnya Ayo kita belajar Dari peristiwa Yunus Masa lalu PL Kita belajar Supaya kita ini Benar-benar bisa Tidak ada penyesalan di dalamnya Karena kita hidup Seperti yang Tuhan katakan Dan kita menggenapi Rencana Tuhan Ya tidak ada yang gagal Dalam kita Yunus juga Mengalami peristiwa Mengalami peristiwa Bagaimana Ketika Tuhan panggil dia Karena dia Mbak Tuhan Dia panggil Kita tahu ceritanya Dipilih diutus Untuk pergi ke Nineveh Ya kan Memberitakan Injil di sana Tapi Yunus tahu Kita tahu Yunus Tidak taat Dia bahkan menjauh Dari panggilan Dari pengutusan Tuhan Untuk memberitakan Firman Bukankah kita semua ini Punya panggilan yang sama Yaitu sebagai saksi-saksi Kristus Dimana pun kita berada Kita ini mengemban amanat Amanat agung Tuhan Ya untuk Memberitakan kabar baik Menceritakan kasih Tuhan Yang tidak ada dua Yang kita terima Sob itu Biar kita juga Boleh menyampaikan Menyalurkan Sehingga orang-orang di kanan kiri kita Teman-teman kita Pun Beroleh kasih karunia Dari Tuhan Melalui hidup kita Amen Yang mau katakan Amen Amen Hallelujah Yunus ini tapi Melahirkan diri dia Dari Allah Dari utusan Dari tugas Ketarsis Berakhir di dalam perut Ikan besar Disitu ada Di dalam tertulis Yunus 1 Ayat 1-17 Itu peristiwa Urut-urutannya Teman-teman Dari panggilan Tuhan Pengutusan Untuk pergi ke Nineveh Beritakan Injil Yunus tahu Ini bangsa yang jahat Orang-orangnya itu Orang yang sadis Ya Bangsa yang Seperti Seolah-olah Bangsa Amalek Kanibal Dia tidak peduli Jadi sadis Sama-sesamanya Dan pengennya Yunus itu Bangsa itu sudah Dibinasakan saja Di dalam perbuatan yang berdosa Tidak mengasihi sesama Tidak peduli Tidak takut akan Tuhan Tapi itu tidak Tuhan itu Penuh kasih Tuhan tidak Rela Sebelum mereka mendengarkan Kabar baik Atau Injil keselamatan Kasih Tuhan Dalam hidup mereka Kasih kesempatan Buat mereka Nah Sebab itu Pelajarannya buat kita adalah Jangan pernah lari Dari hadapan Tuhan Dari panggilan Tuhan Dari tugas Yang dipercayakan Sejatinya Karena Karena kita tidak bisa lari Dari hadapan Tuhan Itu yang saya mau sampaikan Jangan pernah lari Karena kita sejatinya Tidak bisa lari Dari hadapan Tuhan Masa gitu Oh iya Buktinya ini Ada tertulis Baiklah Kita semua mengerti Satu kebenaran ini Teman-teman Di dalam Masmur 139 Masmur 139 Ayat 7-12 Masmur 139 Ayat 7-12 David akan bacakan Dengar baik-baik Fokus konsentrasi ya Demikian firman Tuhan Kemana aku dapat pergi Menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari Dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku Di dunia orang mati Disitu pun engkau Jika aku terbang Dengan sayap fajar Dan membuat kediaman Di ujung laut Juga disana Tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu Memegang aku Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja Melingkupi aku Dan terang Sekililingku menjadi malam Maka kegelapan pun Tidak menggelapkan Bagimu Dan malam menjadi terang Seperti siang Kegelapan sama Seperti terang Lihat Ini Masmur Daud Daud tidak bisa Dia tahu menyadarinya Menyadari dirinya Tidak bisa jauh Lari dari hadapan Tuhan Saya meyakini Saya percaya Bila seseorang Anak Tuhan Kita semua Menyadari tahu Kebenaran ini Kita mengakuinya Sungguhnya kita Tidak bisa lari Dari hadapan Tuhan Maka orang itu Kita You and me Akan menjadi orang yang Bijaksana dalam hidup Menjadi orang yang Jadi berkat bagi banyak orang Ya kan Tapi kalau orang itu Tidak tahu Kebenaran ini Tidak menyadari Mengakui kebenaran ini Maka dia lupakan Tuhan Seperti yang ditulis Salomo Di pengkotbah 12 Ya kan Ingatlah kan penciptamu Pada masa mudamu Nah Kita semua masih muda nih Walaupun masih muda Tidak boleh lupa Tuhan Ya kan Lebih lagi Di masa muda kita Kita pakai Buat apa Kemudahan kita Kekuatan kita yang besar ini Harus dipakai Untuk menyatakan pekerjaan Tuhan Yang jauh lebih besar juga Yang bisa kita pikirkan Bayangkan Apa yang bisa Tuhan Buat Di dalammu Melaluimu Melalui kita Semua Ya teman-teman Sehingga tidak ada yang percuma Berlalu dengan sia-sia begitu saja Tapi kalau kita lupa Waduh Bahaya Ya Oke Kembali kepada firman Tuhan Ketika kita menyadari kebenaran ini Maka kita akan menjadi berkat dan bijaksana Hidup ini Ya Dan kita Cari tahu kebenaran-kebenaran lainnya Di Yunus ini Yunus berada dalam perut ikan Selama tiga hari Ya Disitu kita Bisa Dapatkan Di dalam Firman Tuhan Dan Allah membuat ikan itu Memuntahkan Yunus Ke pantai Sehingga Yunus selamat Itu pasal dua Ya Kalau kita baca Ayat demi ayat Pasal demi pasal Hanya beberapa pasal saja Kitab Yunus ini Maka kita bisa akan mendapatkan hikmat Tuhan Mutiar yang indah Daripada kehidupan seorang hamba Tuhan ini Teman-teman Nah Taukah Sebuah proses itu baik buat kita Itu untuk menyadarkan keberadaan kita Betapa lemah Fragile Fana Hidup seorang manusia Bahkan Ketika Dengan rendah hati Orang manusia itu mengaku kepada Tuhan Bahwa kita sesungguhnya Tidak bisa berbuat apa-apa Tidak mampu berbuat apa-apa Di luar Tuhan Dan ada satu firman yang meneguhkan Pernyataan yang barusan saya sampaikan Yohanes 15 Ad 5 Yohanes 15 Ad 5 juga Ya Meneguhkan ini Dengar firman Tuhan Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah-buahnya Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ya Di luar aku Kamu tidak berbuat apa-apa Ya Firman yang lain dalam ayub Bahwa di dalam tangan Tuhan Terletak nyawa segala yang hidup Dan nafas setiap manusia So Dengan hidup Kalau kita bisa menyebut hari ini Jadi kita bisa Hidup ini Hari ini Kita bisa menyebut hari ini Apa yang kita buat dengan hari ini Sadarilah Bahwa Ada Allah yang memperhatikan kita Mengawasi kita Memperhatikan mengawasi Bukan hanya sekedar untuk Walau kamu salah kamu dihukum Bukan Karena kita bicara tentang kasih Tuhan Justru Tidakkah kita Merasakan kasihnya yang besar itu Dia rindu untuk memberkatimu Dia rindu untuk melimpahimu Ketika kita tahu Bahwa Tuhan memperhatikan kita Kita tidak bisa lari daripada Tuhan Kita lakukan kehendaknya Kita taat kepada dia Kita percaya kepada dia Untuk kita melakukan semuanya Tepat persis Yang dia inginkan Maka Lihat Apa yang bisa Tuhan berikan Karuniakan Percayakan Tambahkan dalam hidupan kita Itu Beyond Melampaui Apa yang bisa kita pikirkan Bayangkan Itulah Tuhan kita Kalau Di kitab lain Teman-teman pernah baca Kitab Wahyu gitu ya David juga Hari-hari ini Lagi Baca dan menungkan Firman itu Memang membingungkan sih Banyak simbol-simbol Di sana Ada surat Ada Simbol-simbol Dan nubuat-nubuat juga Tapi Secara garis besar Ada penghubungan-penghubungan Tuhan di sana Tujuh cawan Tujuh meterai Tujuh sangka kalah Sebelum Akhirnya Lautan api neraka Selama-lamanya Penderitaan Ya kan Hukuman kekal Tetapi Sebelum ke sana Lihat Semua ada tujuh Cawan Tujuh meterai Tujuh sangka kalah Itu menunjukkan Bahwa Tuhan itu Panjang Sabar Bahwa Tuhan itu Tidak mendah menyerah Dengan kita Dia punya harapan Besar dalam hidup kita Dikasih kesempatan Ada kesempatan Kedua Seperti itu Tapi jangan pernah sia-siakan Kalau Tuhan itu besar Kasihnya Jangan kau pandang Rendah Murahan Kasih Tuhan Tetap Dia juga Allah Yang adil Di dalam Kepribadiannya Dalam Keberadaannya Sebab itu Biarlah kita semua Hidup di hadapan Tuhan Dengan takut dan Gentar Mengerjakan keselamatan Kita ini Ya Di hadapan Tuhan Nah yuk kita kembali Kepada Yunus lagi Ya proses itu baik Untuk menyadarkan Keberadaan kita Betapa lemah Fragile Hidup kita di luar Tuhan Kita gak mampu Berbuat apa-apa Nah berikutnya Kebenaran apa yang Kita bisa dapatkan Dari kisah Hidup hamba Tuhan ini Yunus Yunus berseru Di Nineveh Yaitu seruan Yang akan difirmankan Tuhan Pada waktu dia Berjalan Atau Sudah sampai di Nineveh Nanti Tuhan Akan menyampaikan Firmannya Harus ngomong Seperti apa Nah disitu Itu ada di Yunus 3 Ayat 1-6 Ya di pasal 3 Kita akan belajar ini Hal ini Hal-hal apa yang Tuhan gak Perkatakan pada penduduk Nineveh Orang-orang yang Yang Jahat itu Ya Orang-orang yang tidak Takut akan Tuhan tidak Yang harus bertobat itu Ya kan Seperti itu Nah Ketika Kita Baca itu Nanti teman-teman bisa baca Semua seluruh rangkaian Yunus ini ya Beberapa pasal saja kok Nah Ada satu ayat yang Raffid mau bagikan juga Di dalam Matius 12 E 38 Sampai 41 Tanda Yunus Ini judulnya Pada waktu itu Berkatalah Beberapa ahli taurat Dan orang farisi Kepada Yesus Guru Kami ingin melihat Suatu tanda daripadamu Tapi Jawabnya kepada mereka Angkatan yang jahat ini Dan tidak setia ini Menuntut suatu tanda Tetapi kepada mereka Tidak akan diberikan tanda Selain tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab Seperti Yunus Tinggal di dalam Perut ikan 3 hari 3 malam Demikian juga Anak manusia Akan tinggal di dalam Rahim bumi 3 hari 3 malam Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe Akan bangkit Bersama angkatan ini Dan menghukumnya juga Sebab orang-orang Niniwe itu Bertobat Setelah mendengar Pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya Yang ada disini Lebih Daripada Yunus Nah Oke Jadi Tidak ada tanda lain Kalau memang Ada orang yang minta tanda Daripada Tuhan Selain tanda Yunus Karena tentang pertobatan Itulah yang harus Dijalani Diterima Untuk mereka menerima Janji Karunia dari Tuhan Keselamatan kekal Dalam hidup mereka Inilah kasih Tuhan Teman-teman Inilah kasih Tuhan Tetap ada jalan keluar Ada solusi Ada jawaban Dan hanya itulah jalannya Tidak ada jalan lain Jawab akulah jalan kebenaran hidup Kata Yesus Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ya kan Inilah kasih Tuhan Sehingga kita tidak perlu Mengalami penghukuman Tetapi kalau kita taat Kita dengar firman Tuhan Kita tidak keras Pada hari ini Jika kau mendengar suaranya Jangan keraskan hatimu Ya Maka kita akan hidup di hadapannya Sampai selama-lamanya Hidup kita ini akan terpelihara Masa depan penuh dengan harapan Tuhan sudah sediakan Terbentang Luas Tuhan akan bawa engkau Sampai jauh Ya Jika kita ini hidup Di dalam iman Di dalam kesetiaan Di dalam ketaatan Kepada dia Oke Oke Beberapa lagi Hal-hal yang perlu kita renungkan Di dalam Perenungan firman Dari Ambat Tuhan Yunus ini Dengan pertolongan roh kudus Kita dapat berdoa Dimana saja Dan Tuhan mendengar doa kita Karena dia Hanya sejauh Doa Ya kan Ada lagunya tuh Tuhan hanya Dia hanya sejauh Doa Ya kan Tuhan itu sejauh doa Terbuktinya apa Dalam kitab Yunus Pasal 2 Ayat 1 Ya Pasal 2 ayat 1 Berdoalah Yunus Kepada Tuhan Allahnya Dari dalam perut ikan itu Ya Yunus berdoa Ketika dia Di dalam perut ikan Selama 3 hari 3 malam itu Dia berdoa kepada Tuhan Bahkan Dari dalam ikan pun Tuhan mendengar doa Ini pelajarannya buat kita Ya Roh kudus akan tolong kita Bahkan bagaimana Untuk kita berdoa Dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Bahkan Kata-kata kita terbatas Habis Bahkan ketika kita Gak bisa keluar Kata-kata lagi Dalam doa itu Kan hancur hati Tuhan bisa Menerjemahkan Mengerti Bahasa Tetesan Air mata Ya kan Teman-teman Yang penting Adalah hati kita Karena Tuhan lihat hati Dia tahu kok Bukan hanya seperti orang Farisi itu Halil Taurat itu Yang mereka berdoa Di pasar Di kerumunan Banyak orang itu Wah Pengen dipandang Kudus Atau apa Diakui orang Enggak-enggak Bukan seperti itu Yang Tuhan mau kehendaki Adalah hati yang hancur Tak pernah kau pandang Hina ya Tuhan Tuhan itu Allah yang penuh kasih Kasihnya itu Ajaib Heran dan besar Dalam hidup kita Ya Ini yang kita dapatkan Pelajarannya Ya Dari kisah ini Bahwa Dimanapun kita bisa berdoa Saat kita lagi main Lagi sama teman-teman Mulai Disitu kita Hati kita kita angkat pada Tuhan Tuhan juga mengerti Ya Tuhan juga tahu Dan Dia akan menjawab Jika semua yang kita minta kepada Dia Itu Adalah Sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan hanya untuk memuaskan Keinginan-keinginan semata Kita Tapi itu tepat Sesuai dengan kehendak Tuhan Oke Lalu apalagi Beberapa Hal-hal yang dalam perenungan Yang udah didapatkan Dalam perenungan Kitab Yunus ini Yang kita bisa mengerti Mengenal Allah yang Penuh kasih itu God is love Ya Tuhan hanya meminta kepada kita Untuk taat Kepada perintahnya Untuk memberitakan kepada sesama Mengenal Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita Ya Bahkan Tuhan sanggup Membuat kita terkejut Dengan sesuatu yang Tidak disangka-sangka Yunus 3 Ayat 5 Sampai 9 Ya Yunus 3 Ayat 5 Sampai 9 Kalau teman-teman baca Nanti teman-teman perlu baca Satu rangkaian Satu kitab ini Supaya dapat memahami Lebih detail Tentang apa yang David Sharingkan ini ya Ini kan pertobatan Niniwe judulnya Tapi kita langsung ke Ayat 5 saja Orang Niniwe Dia percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan Puasa Dan mereka Baik orang dewasa Maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Setelah sampai kabar itu Kepada Raja Kota Niniwe Turunlah ia Dari singgah sananya Ditanggalkannya Jubahnya Diselubungkannya Kain kabung Lalu duduklah ia Di Abu Ayat 7 Lalu atas Perintah Raja Dan para pembesarnya Orang memaklumkan Dan mengatakan Diniwe demikian Manusia Dan ternak Lembu sapi Damping domba Tidak Boleh makan apa-apa Tidak Boleh makan Rumput Dan tidak Boleh minum air Ayat yang ke-8 Haruslah semuanya Manusia dan ternak Berselubungkain kabung Dan berseru Dengan keras Kepada Allah Serta Haruslah masing-masing Berbalik Dari tingkah lakunya Yang jahat Dan dari Kekerasan Yang dilakukannya Ayat 9 Siapa tahu Mungkin Allah Akan berbalik Dan menyesal Serta Berpaling Dari murkanya Yang menyala-nyala itu Sehingga kita Tidak binasa Ini yang saya sebutkan tadi Kita mungkin Akan terkejut Ya Ada surprise-surprise Yang Tuhan lakukan Ketika kita ini berjalan Di dalam ketaatan Kita ini Mau dipakai Tuhan Jadi alat kasih Tuhan Ya Yunus ini Dia mengenal Allahnya Tapi dia Mengeraskan hati Dia pergi menjauh Tapi ketika dia Akhirnya taat Karena dia Setelah 3 hari 3 malam Ada proses dijalani Nah dia taat Dia berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan Tolong dimuntahkan Dari ikan Pantai Dia selamat Lalu mulailah Dia bangun Lalu pergi ke Niniwe Dan sampai di Niniwe Sesuai dengan firman yang diberikan Tuhan Untuk diucapkan Dikatakan Disampaikan pada penduduk Niniwe Empat puluh hari lagi Aku akan menunggang balikan Kota ini Niniwe Digomongkan Gitu aja Tetapi Surprising sekali Yang membuat terkejut Itu di luar pikiran Nalar kita Ternyata Orang-orang Niniwe itu Merespon Mereka berbalik Mereka bertobat Mereka merendahkan Hati Dan hidup mereka Mereka berkabung Bahkan Bukan seluruh penduduk Rakyatnya saja Raja Niniwe pun juga Turun dari tahtas hingga sana Mengenakan kain kabung jubah Dan duduk Di abu Bahkan Bukan hanya orang-orang Sampai raja Ternak-ternak Binatang-binatang Peliharaan mereka Yang dimiliki Yang ada di kota itu Pun Turut Seperti Tuhan mereka Yang memiliki mereka Mereka puasa Tidak makan Tidak minum Berkabung juga Nah Semuanya Berseru Kepada Tuhan Pertobatan yang Sungguh-sungguh Ya Tidak hanya Di bibir saja On lips Tapi Pertobatan yang Nyata Dan itulah Meng Mengugah Mengubah Hati Tuhan Harusnya Tuhan Mau membinasakan Menghukum Tapi karena Pertobatannya yang demikian Tuhan menyesal Dan tidak jadi Menghukum Bahkan memberkati Amazing kan Teman-teman Jika Tuhan Melalui roh kudusnya Berkata-kata dalam hatimu Ya kan Kita ini sudah mengenal Tuhan Mengenal kasih Tuhan Yang demikian Dia yang Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua Bagi barang mereka yang meresponnya Pun berlaku anugerah Tuhan Dalam hidup mereka Ayo kita Sampaikan kabar baik itu Di dalam Tuhan ada pengampunan Di dalam Tuhan ada pemulihan Pertolongan kita itu datang Dari Tuhan Dari tempat Maha tinggi Ya Hiburkan mereka Lewat kata-kata Yang roh kudus juga Taruh di dalam nuranimu Dan percaya Ketika kita taat Maka Tuhan bisa mengerjakan itu Jauh Apa yang bisa Tuhan lakukan itu Awesome Karena Tuhan kita itu juga Awesome Ajaib Heran Besar Wow Keren Ya seperti itu Ya Lalu apalagi Pengampunan dari Tuhan itu Melampaui perasaan manusia Pengampunan dari Tuhan itu Melampaui perasaan manusia Ini yang saya dapatkan dari perundungan Kitab Yunus ini teman-teman Tuhan ampuni Yunus Tuhan ampuni Niniwe Ya Dan Yunus itu tetap dipakai Awalnya dia Amba Tuhan Tapi tidak mau Melakukan fungsinya Amba Tuhan Berkotbah Menyampaikan firman Jadi Nabi Menyampaikan firman Kehendak Allah Tapi dia tidak mau Tapi Tuhan juga Mengampuni Dan pengampunan itu Melampaui perasaan manusia Apa perasaan manusia Yang ada saya dapatkan itu Konteksnya Yunus ya Yunus itu marah Teman-teman Kalau teman-teman baca nih Ya Dalam kitab Yunus ini Pasal ketiga itu ya Tiga empat Yunus itu marah kepada Tuhan Kenapa Tuhan memberi pengampunan pada Niniwe ini Yang harusnya dihukum Udah Yunus itu sudah rela Udah Tidak mau Dia tidak mau Karena dia tahu Nanti kalau dia kesana Dan dia mengenal Allah yang dipenuhi kasih Niniwe pasti akan Tidak jadi dihukum Ya kalau dia bertobat tentunya Kalau merespon Marah tidak terima dia Dan itu melampaui Perasaan manusia Yunus juga tidak mau mengampuni Ya Kejahatan orang-orang Niniwe itu Terbukti dari dia Menjauhkan Menjauh Bahkan ketarsis itu bertolak belakang 180 derajat teman-teman Karena dosan Niniwe itu Tapi Sebaliknya Kalau Yunus tidak mau Tuhan itu mau Kalau kita mengenal yang demikian Tuhan itu mau Mau untuk mengampuni Mau untuk memulihkan Mau untuk menerima kita Apa adanya Kasihnya itu agapek Tanpa syarat Begini-begitu Kalau kita berteman Aja pertemanan Ada syaratnya Mesti gini-gini-gini Kamu makanya Mau join di grup kita Ya klub kita Atau sosial kita Itu ada syarat-syaratnya Harus begini-begitu Kalau hubungan kita Disyaratkan kan Tidak enak Kalau kita sama Tuhan Itu bisa heart to heart Ya Kita ini bisa Jujur apa adanya Di depan Tuhan Tidak ada yang tutup-tutupi Teman-teman Justru ketika kita Bisa seperti itu Hidup yang seperti itu Jujur apa adanya Di depan Tuhan Itu akan menolong kita Tetap hidup di dalam Kehendak dan rencana Tuhan Karena dia juga Bapak Dia mengerti anak Ya Maka Dia akan mendidik Mengajar Membimbing kita Menuntun kita Mengarahkan kita Menunjukkan pada kita Jalan mana yang harus kita tempuh Kita bisa belajar dari setiap kesalahan Kesalahan Tidak menyesali Terus menerus Tapi kita bisa bangkit Ya Seperti itu Ya Haleluya Tuhan itu melihat dan memperhitungkan pertobatan Dari Niniwe ini kita juga belajar Dari Yunus kita belajar Dari Niniwe juga belajar Bagaimana tidak ada harapan Sudah Hambat Tuhan saja sudah Tidak ada harapan Satu-satunya harapannya Tuhan Dan Niniwe ini Puji Tuhan Surprisingly Dia merespon dengan benar Semua Dalam hidup ini Tuhan berikan hak bebas Untuk kita memilihkan Tapi semua Kita harus pertanggung jawaban pada Tuhan Pilihlah dengan benar Responlah dengan benar Segala sesuatu Karena dalam segala hal Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja Dalam hidup kita Dan semua Tidak ada kebaikan Ketika kita merespon dengan benar Maka Kebaikannya Seperti sungai yang tidak pernah mengalir Akan Memenuhi Melimpahi Hidup kita Dengan kebaikannya Wow Dengan kemurahannya Oh indah sekali Nikmat hidup yang seperti itu Teman-teman Inginkan yang seperti itu Ya Selalu cari kehendak Tuhan Cari wajahnya Maka kamu akan hidup Kata Firman Ya Sekarang Dengarkan baik-baik Rasa ibaalah Tidak ada batasnya Ketika seseorang Keluarga Bahkan kota Sebuah kota Bangsa Sekalipun Bertobat Ya Saya ulangi Rasa ibaalah itu tidak terbatas Tidak ada batasannya Sejauh Timur dari barat Dibuang Dilemparkan Segala pelanggaran Dijauhkan Daripadanya Sejauh Tubir laut Ya kan Dilemparkan pelanggaran Itu ada lagunya Sejauh timur dari barat Semua Kasih Tuhan Menceritakan kasih Tuhan Tidak ada batasannya Tapi Ketika Seseorang Satu keluarga Sebuah kota Suatu bangsa Sekalipun Bertobat Nah Segera Tuhan mengampuni Tuhan bukan hanya mengampuni mereka Tapi dia memulihkan keadaan mereka Tidak peduli Kesalahan apapun Yang telah diperbuat mereka Kasih Allah cukup besar Untuk mengampuni segalanya Amin Katakan amin Pasal 4 ayat 2 Kita baca ya Yunus 4 ayat 2 Demikian firman Tuhan Dan berdoa lah ia kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Bukankah telah kukatakan itu Ketika aku masih di negeriku Itulah sebabnya Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu Bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabar Dan berlimpah kasih setia Serta yang menyesal Karena malapetaka yang hendak didatangkannya Ini doa Yunus Yunus tahu dia mengenal Allahnya Karena tadi Tapi dia tahu Bangsa ini Ini jahat sekali Biar dihukum Tuhan saja aku lari Tidak mau Dia tidak peduli dia marah Dia tidak mau ngampuni Tapi Tuhan mau Teman-teman Kalau kita punya teman Kalau kita punya Seorang apa ya Yang kita tahu kita kenal lah mereka Kita tahu bagaimana hidupnya Buat kita Tidak ada harapan Orang kayak gitu Sudah menyakiti Buat buruhara Buat onar Menyakiti Semuanya Apa yang kita buat Apakah kita seperti Yunus Tidak Tidak apa-apa ya Kalau David lompat-lompat ya Kalau David kasih PR nih Teman-teman baca satu Kitab ini Maka teman-teman akan memahami Ayat 4 dari pasal 4 Berkata demikian Tetapi firman Tuhan Tetapi firman Tuhan kepada kita Kepadamu Army of God Layakkah engkau marah Layakkah engkau marah Layakkah engkau tidak terima Dengan orang-orang di kanan kirimu Yang Yang menceno Yang menyakiti itu Ya kan Layakkah engkau marah Bagaimana kita mengungkapkan kemarahan kita Teman-teman Bagaimana kita mengungkapkan kemarahan kita Dengan membanting pintu Ini yang bisa David bayangkan ya Dengan membanting pintu Melemparkan sesuatu Atau bersumpah serapah Perkataannya perkataan sia-sia belaka Ya kan Karena marah gitu Tidak terkendali Tidak dikontrol Tidak dikuasai Maka semuanya ini Bisa kita lakukan Kita katakan Kita perbuat Berteriak Bahkan menangis Itu ekspresi kemarahan kita Banting pintu Melempar sesuatu Bersumpah serapah Kata sia-sia Berteriak-teriak Menangis Semua ekspresi ini Bisa menjadi ungkapan kemarahan seseorang Setiap orang Pasti pernah marah By the way Tuhan Yesus pun Dia Allah 100% Dia 100% manusia Dia pun Beliau pun Tuhan kita Yesus Marah juga Ketika baik sucinya Dipakai untuk jual beli Jadi pasar Dia memorak porandakan Rumahku akan disebut Rumah doa Tapi engkau menjadikannya Sarang penyamun Tubuh kita ini adalah baik Tuhan Rumah Tuhan Tuhan tinggal di dalamnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ya kan Kita semua akan berbuat lebat Apa yang kita minta Tuhan akan beri Dan semuanya Yohanes 15 Ya teman-teman Siapa kita pernah marah Tapi jangan berbuat dosa Ketika kita marah itu Kita harus kontrol Mengalami perasaan marah Yang ditunjukkan pada saudara Orang tua Teman Ya Atau orang-orang di Di kanan-kiri kita Hati-hati Yunus ini marah Tapi Puji Tuhan di akhirnya Dalam proses Tiga hari di perut ikan itu Dia akhirnya berdoa kepada Tuhan Dan dia taat Untuk pergi ke Nineveh Ya Kalau Tuhan Mau pakai hidup kita Buat orang-orang Yang kita sebut tadi Yang menyakiti Mencengah tadi Lihat Ketika kita taat Dipakai Tuhan Kita akan melihat kemuliaan Tuhan Indah loh Lihat pertobatan seorang itu Diubahkan hidup mereka Hatinya diperbaharui Ya Itu indah Tidak ada pemandangan yang lebih indah Daripada semuanya itu teman-teman Karena jika ada satu orang bertobat saja Malaikat di surga bersorak-sorai Ya kan Merayakan Kita pun Akan diberkati Padahal kecil saja bagian kita Taat Semua yang bekerja Tuhan Ya kan Alasan marah apa? Apa alasan marah? Mungkin yang saya temukan yang bisa bayangkan Disakiti Dijaili Dijahati Kita marah Ketika ada orang melakukannya pada kita Atau diperlakuan tidak adil Tidak benar Gitu ya Kita tahu gak begitu Tapi di fitnah Di salah mengerti Kita marah Wajar Daging ini kita bisa terpicu marah Tapi Firman mengingatkan Hiduplah oleh roh Bukan oleh daging Ya hidup kita dipimpin Barang siapa Anak Allah Akan dipimpin oleh roh Allah Kata Firman Saya berdoa Di dalam kemudahan kita Bukan hawa nafsu Keinginan kita Yang menguasai kita Tapi adalah roh Allah Roh kudusnya Kita hidup dipimpin Karena kita ini anak-anaknya Haleluya So pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan Saat marah? Cobalah tetap tenang Teman-teman Tenangkan diri Lagi munca tidak terima Wah perasaan itu Camur aduk di dalam batin Bercamuk gitu Sampai di kepala ini Cobalah tetap tenang sedetik Atau sesaat saja Dan mulai berpikir Sebelum bertindak Mulai berpikir sebelum bertindak Kebanyakan orang marah Berbuat dosa Karena dia tidak berpikir Langsung karena marahnya melotup-lotup Wah dibebaskan Wah dia bisa ekspresi Sehingga ekspresi tadi saya sempatkan Ada teriakan Ada lemparan sesuatu Ada makian Atau ada tangisan Atau semuanya itu bisa Karena dia tidak menguasa Dia tidak tenang Tidak berpikir Dulu Sebelum bertindak So lakukan ini Tenang sesaat Mulai berpikir Sebelum bertindak Dan lanjutkan dengan berdoa kepada Tuhan Berdoa Temukan kehendak Tuhan Yaitu perkenanannya Apakah tindakan kita akan menyenangkan hati Tuhan Ya David juga pernah kok marah-marah gitu Tapi Akhirnya ketika tenang Tadi bisa berdoa Carikan Tuhan Bukan gitu ya Ya Minta ampun menyesal Dan Tuhan pun bisa Memulihkan menerima kita Mengembalikan kita Di posisinya Ya Saya mau cerita Di antara kita Siapa sih yang tidak pernah main peta umpet Peta umpet Main Peta umpet Bagian apa yang kita sukai Dari permainan ini Dicari Atau yang mencari Ya kan Dengan menghitung Sepuluh Sepuluh Sembilan Lapan Tujuh Lima Tiga Dicari Mencari Tapi sesungguhnya Tujuan permainan ini adalah mencari tempat tersembunyi Yang paling aman Sehingga si pencari itu tidak bisa menemukan Kita Ketika kita bersembunyi Sehingga semakin tempatnya kita bersembunyi itu semakin aman Semakin lama dia dapat menemukan Tapi demikian pun pada akhirnya Permainan ini pun akan berakhir Semua akan bertemu kembali Betul? Ya kan? Nah Demikian hidup kita Ketika kita bertumbuh semakin besar semakin dewasa Ya Dalam karakter dan Semuanya Maka Kita pun sering memainkan permainan peta umpet ini dengan Tuhan Sering Bagaimana kita Main peta umpet dengan Tuhan Seiring kita bertumbuh dewasa besar Dengan cara Gosip Kita tahu itu salah Kita ngomongkan orang lain di belakang Ya kan? Semakin digosok semakin sip katanya Ah Itu salah itu tidak seperti itu Kita peta umpet sama Tuhan Tuhan tahu loh Dia yang melihat hati Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang menjadi rahasia bagi Tuhan Tapi kita sembunyikan Emangnya ketika kita gosip tadi itu Tuhan tidak tahu Kita ngomongi orang lain Padahal orang itu dikasih Tuhan loh Orang yang paling lemah Orang yang misina miskin itu Tuhan sayang loh Tuhan kasihi loh Untuk mereka juga Tuhan mati loh Jangan kita menghina penciptanya loh Hati-hati teman-teman Atau bagaimana kita main peta umpet Dengan Tuhan Mencuri 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 kebahagiaan orang Dengan cara melakukan tindakan yang konyol Ngerjain mereka Mencuri kebahagiaan orang Ngerjain orang Sudah baik-baik semua apa Eh jahil sekali Ngerjain Ya kan? Emang Tuhan tidak memperhatikan Mas Nur 139 tadi apa? Kita tidak bisa lari Kita tidak bisa jauh Tuhan itu tahu semua Kita mau dimanapun He watching you Dia memperhatikan hidup Bagaimana So perhatikan bagaimana kita hidup Dan bijaksanalah Takutlah kan Tuhan Ya Apalagi memberontak pada orang tua Tidak menghormati otoritas diatas kita Pemimpin Bagaimana mereka sudah mendoakan Menasihati Tapi kita Salah sangka Dengan tidak percaya dengan mereka Dan tidak menghargai otoritas Orang tua juga Kita memberontak Kita marah-marah juga Tidak menghargai Tidak takut Padahal itu ada berkat Tidak menghargai otoritas diatas kita Ya Hati-hati teman-teman Perhatikan semuanya ini Main peta umpet dengan Tuhan apa? Mendendam Atau iri hati Sekali lagi Tuhan itu lihat hati Orang mungkin tidak tahu Kita mendendam Kita benci Kita iri hati Kepada Siapa Tapi Tuhan tahu Ya Bukannya kita ini minta ampun sama Tuhan Malah kita ini berusaha menyembunyikan Semuanya itu daripada dia Atau bahkan menyangkali Semuanya itu Setiap dosa-dosa itu Kesalahan-kesalahan itu Daripada Tuhan Dalam hal ini kita Main peta umpet dengan Tuhan Janganlah menyangka Bahwa Tuhan tidak mempedulikan Semuanya itu teman-teman Tuhan peduli hidup kita Juga demikianlah Dengan orang-orang Di kanan kiri kita Di sekeliling kita itu Tuhan peduli dengan mereka Tuhan itu adil Sebab itu Kenali Allah kita God is love Betul Tuhan mengasihimu Tapi juga Tuhan mengasih mereka Juga Ya Mereka itu yang saya sebutkan Teman-teman tadi kanan kiri Mungkin tadi jahat Semualah Anda tahu Siapa yang saya maksud Bagaimana dengan hidup mereka Tuhan mengasih mereka Next Belajar dari Yunus Kasih Tuhan itu Sanggup mengatasi masalah apapun Kasih Tuhan itu Sanggup mengatasi pergumulan Tuhan yang Bagaimanapun Kasih Tuhan itu Sanggup mengatasi kesalahan Kegagalan Bahkan setiap dosa Yang bisa disebut Yang sudah ada Pernah ada bahkan yang akan ada Sanggup Mengatasi semuanya Dan tidak ada yang tersembunyi Di hadapan dia Sebab itu Perhatikan anak muda Dari semua yang udah ceritakan Sinopsis ini Atau sebuah rangkuman Kalau kita baca kitab Yunus ini Pasal 1,2,3,4 ini David bawa tiga aplikasi Dalam konteks Dalam tema God is love Ketika tema ini diberikan pada David Saya berdoa dan Banyak kisah bisa Banyak kitab mungkin bisa Tapi Kitab Yunus ini Tuhan taruh di hati Tuhan mengasihi Niniwe itu ada di hati Tuhan Tuhan tidak menyerah loh Sekalipun hamba Tuhan sudah menyerah Tapi Tuhan tidak menyerah Lihat Aplikasinya tiga Satu Tiga B Apa itu? Bertobat Setiap orang perlu bertobat Seberapapun usia kita Kekristenan kita Pengenalan kita apa Tuhan Apapun posisinya hamba Tuhan Sekalipun Yunus pun perlu bertobat Sehingga dia perlu Diproses Tuhan Tiga hari tiga malam Di dalam perut ikan besar itu Siapapun perlu bertobat Mengaku dosa Dan menyesalinya Di dalam hati Dan minta pengampunan dari Tuhan Teman-teman Hiduplah dalam pertobatan Setiap hari Sebab setiap hari pun Sudah kalau kita Mau menghitungkannya Sadar atau tidak sadar Banyak sekali Kita melakukan apa yang tidak berkenan Kepada Tuhan Ya David sering Selalu tidak pernah lepas Sampai hari ini Berdoa Untuk minta ampun Sama Tuhan Minta pagi Malam Atau dalam sehari itu Diingatkan Oh ya tadi itu Kok begitu ya Harusnya tidak perlu lah Ada perkataan Atau sikap Atau yang apa ya Roh kudus itu baik Akan diingatkan Selalu David Mau ya Tuhan ampuni Tadi salah ya Tuhan ampuni 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 salah lagi Tuhan Nah Hidup dalam pertobatan setiap hari Dan Tuhan itu Allah Penukasi itu Akan mengampuni Kita Satu yanus 1 ayat 9 Yang kedua Aplikasi kedua adalah B yang kedua adalah Bertumbuh Nah setelah kita Mengaku dosa Penyesalan dalam hati Lalu Bertumbuh lah di dalam dia Dalam ketaatan Kepada setiap kehendaknya Setiap ketetapan dan perintah-perintahnya Hiduplah di hadapan dia Dengan rendah hati Mau Untuk dibentuk semakin indah Di tangan Tuhan Menjadikan mahakarya Menceritakan Kebesarannya Bertumbuh dalam ketaatan yang satu Kepada ketaatan yang lain Bertumbuh Terus Sampai kita mengalami kepenuhan Di dalam Kristus Sampai kita ini serupa dengan Kristus Amin Yang ketiga Yang terakhir adalah B yang terakhir Bersaksi Ya Setelah kita menjalani pertobatan Bertumbuh Bersaksi Jadilah saksi-saksi Kristus Yunus pun Akhirnya Dipakai Tuhan Untuk Mempertobatkan Niniwe Padahal sederhana Hanya sebuah Kalimat saja Firman yang Tuhan beri Untuk diucapkan pada Niniwe Hanya sederhana saja Tapi itu Mendatangkan Kasih karunia Tuhan Atas mereka Yang mendengarnya Atas mereka yang menerimanya Teman-teman Jadilah saksi Tuhan Berilah diri Untuk dipakai Menjadi alat kasihnya Tuhan Dalam setiap Level kehidupan kita Dimanapun Kita berada Di sekolah Di lingkungan Sosial masyarakat Di lingkungan tetangga Rumahmu Dimanapun Jadilah Partnernya Tuhan Siap sedia Untuk dipakai Tuhan Yang mau katakan Amen Amen Haleluya Puji nama Tuhan Mari kita Berdoa Metraikan firman Kebenaran Tuhan Kehendak Tuhan ini Dalam setiap kita Biar setiap yang Kita yang mendengar Bukan yang sekedar mendengar Melupakan Tapi mendengar Melakukan Di akhir zaman ini Tuhan bangkitkan Tentaranya Sungguh amat banyak Pelaku firmannya kuat Kata nubuatan Nabi Yowel Akan terjadi Di akhir zaman ini Ravid yakin Berdoa dalam nama Itu ada di dalam Generasi kita Bangkit Ya Alat-alat Tuhan Di tangan Tuhan Menyatakan kebesarannya Kita ikan pujian ini Dengan apakan Kubalas Kasih Tuhan Allah yang Setia Bapak yang Mulia Kasihmu Besar Tuhan Kau pulihkan Hidupmu Terima kasih ya Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau pulihkan hidupku Kau pulihkan hidupku Dengan apakan Kubalas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Menyembahmu Yesus Aku Bersyukur Pada Nyanyikan lagi Dengan apakan Dengan apakan Kubalas Ya Tuhan Segala kebaikanmu Waleluiah Mbaik Tuhan Segenap hatiku Menyembahmu Menyembahmu Yesus Aku Bersyukur Padamu Selamanya Hamba sudah selesai Berkata-kata menyampaikan Nabi menjadi kerinduan Isi hatimu Ketika engkau juga menyampaikan Kerinduan isi hatimu Dengan mengutus hambamu Nabi Yunus ya Tuhan Untuk pergi ke Niniwe Hamba Taat Menyampaikan isi hatimu Bahkan Engkau Memberitakan kasihmu Kasih Tuhan yang mengatasi Semua masalah Pergumulan Kegagalan Yang Ada dalam hidupan kami Kami berdoa ya Tuhan Engkau mau memakai Hidupan kami Pakai ya Tuhan Untuk membawa damai Jadi kabar baik Jadi kabar baik Mesuka cita Tuhan Melalui Melalui hidupan kami Mereka Terima kasih Tuhan Untuk kita mengalami Menerima Kasih Tuhan Yang melampaui Apa yang bisa kita bayangkan Pikirkan Yang besar anugerahnya Haleluya Haleluya Sudah dapat semua sudah siap? Kau sudah peganglah roti atau biskuit itu dengan tangan kanan kita Dan kita naikkan ke atas melebihi kepala kita tanda kita menghormati tubuh Tuhan Dan dengar firman Tuhan Berkata demikian Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia mecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Teman-teman mari kita naikkan doa Kepada Tuhan kita bersyukur pada Tuhan Tuhan terima kasih buat karyamu Buat kasihmu Kau turun dari surga Kau menderita semua aniaya itu Harusnya kami yang mengalami Tapi engkau gantikan kami Supaya kami beroleh bagian hidup di dalam engkau Terima kasih ya Tuhan Tak terbatas kasihmu Thank you Aku terima tubuh Tuhan ini Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita makan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kau baik Kau Allah yang mau kasih Thank you Kami beruntung mengenalmu Mari kita Angkat anggur atau air putih teh Dengan tangan kanan kita ke atas Memlebihi kepala kita Kita menghormati Darah Tuhan yang telah tertumpah bagi kita Yang berkuasa untuk menyecikan hidup kita Dan dengan mikian firman Tuhan dengar Baik-baik E25 Dari 1 Korintu 11 Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Sebab setiap kali kamu Makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai Ia datang Sebelum memakan meminumnya Mari kita menaikkan doa Ucapan syukur kita Thank you Tuhan Terima kasih Darahmu telah tertumpah Dalam hidupan kami Melayakkan kami Sehingga kami dengan keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Memanggil engkau ya Aba ya Bapak Sebuah hubungan yang dekat Kami yang dahulu jauh Sekarang dekat Kami dahulu yang bukan umat Bahkan sekarang Kau angkat kami jadi anak-anakmu Thank you Kami terima Anggur ini darahmu Dengan iman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita minum Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Naikkan refren Ujian ini sebagai Ucapan syukur kita sekali lagi Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Amin ya Tuhan Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Selam Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami angkat tangan Kami angkat tangan kami ke atas Tanda kami berserah Dan percaya Kepadamu Kau punya rencana yang indah Yang mulia Ya Tuhan Dalam hidupan kami Amba sudah selesai Memberi tangan firmanmu Biar sekarang Kau metraikan Dalam setiap hidupan kami Generasi muda Anak-anak auge Ya Tuhan Anak-anakmu ini Biar menjadi seperti Anak panah di tangan pahlawan Engkau lah pahlawan Perang kami Pakai hidup kami Menyatakan kebesaran Kemuliaan Jemaat Tanganmu yang kau angkat itu Ke atas itu Tuhan akan pegang Dengan tangan kanannya Dan akan membawamu Masuk dalam tanah perjanjian Membawamu Mengalami kemenangan Yang gilang-gemilang Bersama dengan Tuhan Terimalah berkat Daripada Bapamu Yang di surga Ramat anugerahnya Melimpah dalam hidupmu Dan terimalah kasih karunia Daripada Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita Yang selalu menyertai kita Sampai pada akhir jaman Dan terima juga pengurapan Daripada rohnya yang budus Menguatkanmu Menghiburmu Menyertaimu juga Sehingga kita bisa Menyelesaikan Setiap panggilan Tuhan Kehendaknya Rencananya Dalam hidup kita Terima berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Haleluya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kristus mmm Tuhan Yesus Kristus